Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Ya viewers, saatnya kita mencicipi dua menu spesial yang tadi sudah disiapkan. Dessertnya disimpan dulu karena itu aiskrim jadi gampang meleleh. Apa kabar ibu? Mungkin bisa perkenalkan sebentar ke viewers di rumah, ibu ini siapa? Boleh? Oke, halo aku Manti. Aku personal in charge in here di Angkeringan Tepi Sawah. Di Angkeringan Tepi Sawah. Mungkin sebelum kita mulai boleh cerita sedikit nih background. Dari Angkeringan Tepi Sawah ya? Jadi Angkeringan Tepi Sawah ini dibikin pada saat masih Covid ya waktu itu. Jadi konsep kita itu dulu outdoor, full outdoor gitu kan. Karena memang ini juga areanya sejauh mata memandang tuh semuanya tuh lahan pertanian. Jadi persawahan. Makanya kita gak bikin tertutup karena memang ini lahan perhijauan gitu. Nah jadi karena waktu dulu kan karena Covid semua pada di dalam. Kita ambil momen itu untuk orang-orang untuk outdoor gitu kan. Outdoor area gitu. Karena waktu itu diharuskan ya setengahnya tuh outdoor. Setengahnya indoor. Kalau ini malah outdoor semua. Gitu. Ini dari tahun, berarti dari awal 2020? 2022. 2022. 2022. 2022 kebetulan kita juga owner sama kami lama di Bali. Jadi kita pindahin aja balik kesini. Karena udah gak bisa ke Bali gitu. Ini kangen ya? Ini kondisinya sudah ada beberapa bangunan atau benar-benar kosong terus bangun sudirnya? Sama seperti lahan di sekitar. Lahan di belahnya ya? Iya. Jadi benar-benar di tepi sawah diambil beberapa konsepnya seperti di Bali. Jadi kalau misalnya viewers di rumah atau sekitar sini kangen Bali gak usah jauh-jauh. Bisa ke akringan tepi sawah. Sini. Makanannya pun juga ada beberapa yang Bali ini khususnya ada nasi campur. Nasi campur Bali. Nasi favorit kami. Nasi favorit kami. Dan pastinya nasi favorit saya ini kita makan ya temenin saya makan ya. Walaupun kayaknya di tiap hari deh makan seperti ini. Gak apa-apa lah ya temenin sekali-sekali. Ini tadi ada sate lili, terus ada urapnya, ada nasi. Kan ini kalau boleh dilihat viewers di rumah juga pasti bisa ngelihat kalau sitting capacity-nya tuh banyak banget ya. Ini total kalau di total ada berapa? 300. 300. Bisa mau 300 ya. Untuk favoritnya area apa rumput. Area rumput ya. Area rumput sini karena memang apa namanya outdoor benar-benar ya. Dengan berkonsep yang spesial yang mungkin di belum ada di tempat lain gitu. Kebetulan juga karena Bali juga kan terkenal juga dengan pademun seperti ini ya. Jadi makanya kita juga adopt area Jogja ya. Karena Banyuwangi kan juga ada seperti ini gitu. Jadi kita adopt Jogja. Jadi semua yang berkonsep pinggir pantai dan terbuka diambil konsepnya campur ya. Diambil konsepnya campur. Soalnya ini kalau yang di tengah ini balai-balainya kayak benar-benar di rumah Joglo ya. Ya mirip seperti itu gitu. Oke kita akan santap. Silahkan lho. Ayo dicoba dicoba. Mantap banget ini. Ini ayamnya ayam suwir cuman kita pakein apa namanya. Pakai bumbu betutu. Gitu kan benar-benar berkuas cuman kita suwir ayamnya. Gimana? Ada manisnya. Ada gurih. Dan pastinya pedasnya waduh dapet. Tapi artelitnya itu selalu jadi pertanyaan memang. Halal apa enggak gitu. Oh tapi kan memang kalau misalnya di Bali pun. Kami produksi sendiri. Kalau di Bali pun memang sebagian besar adalah artelit itu halal ya. Halal. Kalau enggak seafood ayam. Ayam. Bisa kan gitu. Ini nih murni. Bikin sendiri. Makanannya selain ini kan nasi sampo udah paket ya nasi dengan lauk. Ya betul. Yang lainnya ada lagi ya nasi paket. Nasi paket. Nasi paket. Karena kita juga ada area Jogja. Kita juga jadi ada nasi rames. Jadi rames. Ini kan areanya namanya Taman Sari. Jadi nasi rames Taman Sari. Isinya mirip-mirip apa namanya. Gudeg ya. Tapi kita bukan gudeg. Seperti disana. Karena memang disini tipenya cuman lahu kecap sama nangka yang dikecapin gitu. Oh. Mengadop. Mengadop aja gitu. Jadi kita bilangnya nasi rames Taman Sari. Nah ini dia. Yang tadi pake sambal setan. Ya. Apakah sesetan itu? Ini sih favorit. Bener ya? Sangat favorit. Saya ini deg-degan juga makanannya. Jadi rasanya tuh pedes. Asem. Manis sedikit. Ya. Ada asemnya ya? Ada. Ada asemnya. Doakan saya Tio. How is it? Enak. Ternyata gak se-extreme yang saya bayangkan. Ternyata enak juga viewers. Tuh sambalnya. Saya mau ambil sambalnya. Jadi dia dicampur dengan. Itu bener-bener meresap ya. Kayak ikannya. Waduh. Jadi biasanya. Ada kalau. Ibu-ibu. Senangnya. Dikas gitu ya. Dikas gitu ya. Oke. Ternyata biar. Bertambah asemnya. Makanya jadi. Favorit. Mama-mama. Kalau saya lihat. Dari tamu yang datang. Targetnya tuh lebih banyak. Ibu-ibu dan keluarga ya. Itu setiap hari seperti itu. Atau ada yang. Ada yang orang kantor datang gitu. Makan. Ada juga. Kebetulan kita kan bukannya dari jam 8 pagi mas. Kita jam 8 pagi. Rata-rata tuh yang datang orang tua. Jadi mereka tuh senang berjemur. Karena totally ini kan outdoor ya. Jadi mereka berjemur. Duduk-duduk gitu. Kadang-kadang. Masih makan ikan bersama cucu. Itu sering sekali. Itu sering sekali. Kayaknya saya udah mulai harus. Menghilangkan. Pedas saya dengan dessertnya. Wah. Nah ini coba ini. Wah. Iya. Nah. Wow. Nah ini dia. Saatnya saya menghilangkan. Yang pedas-pedas. Walaupun. Enak. Tapi saya harus tetap. Menikmati. Dessert yang tadi sudah dibuat. Iya. Ini kayaknya kita harus. Agak-agak sedikit. Romantis ya. Spirings berdua. Iya. Coba berdua ya. Ini tadi ada ice cream goreng tuh. Jadi ini dia roti. Tapi dalamnya kita udah taruh. Ice cream juga gitu. Oh ada yang hijau. Ini matcha berarti. Ini matcha. Jadi ada matcha, strawberry, coklat, vanila. Gitu. Ini memang gak bisa lama ini mas. Jadi harus segera disajikan gitu. Enak. Rasanya jadi crunchy-crunchy. Gimana gitu ya. Jadi tekstur rotinya tuh. Masih dapet ya. Iya. Karena pakai tepung roti ya. Jadi crunchy gitu. Jadi encikansi banget. Dan begitu digigit kan. Ini ada ice cream. Enak. Jadi makannya ice cream ya. Udah ice cream, ice cream lagi. Ini teh royal dengan ice cream. Eh bukanya dari jam berapa ini? Dari jam 8 pagi. Itu jam 7 jam 6 udah sampai disini. Mudah-mudahan di December seterusnya. Ini hijau ya. Jadi kesan lebih bagus lagi. Ini kan udah ada pengairannya nih. Udah mulai terisi. Insya Allah segera. Segera menghijau lagi. Segera menghijau lagi. Kalau mau lihat update bisa cek di mana? Di Instagramnya di angkringan tapisawahsetu. Itu dia. Pokoknya complete yours. Ini mumpung sebelum hujan. Saya masih mau menikmati. Sejuknya angin-angin di sini ya. Alal-alal Bali ya. Sepoy-sepoy. Semoga sambil ngobrol-ngobrol. Jadi bener. Di Bekasi ya. Iya. Bukan di Bali ya. Di Bekasi. Ingat ya. Di Bekasi bukan di Bali. Terima kasih banyak. Terima kasih mas. Terima kasih banget. Thank you for watching. Until next time. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.